PEMBICARA 1 Ia juga mengatakan sosok ustaz dari Sulaiman juga sering mendapatkan perlakuan seperti itu. Hal itu disampaikan Sandi dalam jumpa masyarakat Indonesia di Wismakaberi pada Senin 4 Maret 2024. Pria yang juga jadi ketua Badan Pemenangan Pemilu, Bapilu, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, ini mengaku sudah habis-habisan membantu Prabowo tiga kali di Pilpres. Namun, di tahun ini ia menyebut bagus, perolehan Prabowo bisa unggul meskipun sudah tidak ia dukung. Sebagai informasi, kunjungan Sandiaga ke Tokyo kali ini adalah untuk mengikuti Tokyo Marathon sepanjang 42 km. Yang mana berhasil diselesaikan dalam waktu 4 jam 30 menit. Sandi mengakui, kehadiran Dubes Heri juga ikut memberikan semangatnya untuk menyelesaikan Tokyo Marathon.